Di era digital seperti sekarang ini, Anda akan tertinggal jika usaha yang dijalankan tidak menerapkan prinsip digital marketing strategi. Oleh karena itu, pebisnis di zaman sekarang harus sadar dan paham seperti apa strategi digital marketing yang layak diterapkan untuk mengembangkan usaha. Anda bisa membandingkan antara pengusaha yang menerapkan strategi digital marketing dan yang tidak. Bisa dipastikan, mereka yang menerapkan strategi. Tata telolah usaha dengan jaringan digital marketing memiliki prospek bisnis yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak menerapkannya. Digital marketing sangat berpengaruh terhadap closing penjualan karena lini yang ditargetkan memiliki cakupan lebih luas. Inilah empat strategi dasar digital marketing yang mudah dilakukan pebisnis pemula. Satu, memanfaatkan sosial media marketing itu wajib hukumnya. Hampir semua orang di muka bumi ini memiliki media sosial untuk berinteraksi. Karena itu, alangkah ruginya kalau Anda tidak memanfaatkan sosial media marketing sebagai salah satu strategi untuk berpromosi demi menjangkau pasar yang lebih luas. Anda dapat melakukan berbagai macam langkah promosi melalui platform, media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn, dan lainnya. Namun sebagai langkah awal, mulailah terlebih dahulu dengan mempelajari cara kerja tiap media sosial. Siapa saja penggunanya? Dan bagaimana mereka berinteraksi? Selanjutnya, buatlah konten yang menarik terkait produk dan jasa yang mau Anda tawarkan. Konten yang dibuat bisa dalam bentuk caption disertai foto produk berkualitas terbaik. Video, animasi, infografis, kombinasi video dan caption, banner, dan sebagainya. Lakukan secara rutin untuk memproduksi konten ini sambil terus melakukan pengamatan yang detail di berbagai fitur promosi yang tersedia di masing-masing media sosial. Nanti sejalan dengan waktu, Anda akan segera tahu mana media sosial yang cocok untuk produk Anda, dan bagaimana langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan, agar strategi promosi yang Anda harapkan bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa mengusahakan agar followers atau pertemanan Anda di sosial media terus bertambah sehingga potensi audiens atau calon pelanggan yang melihat postingan Anda dari waktu ke waktu juga semakin banyak. Jika Anda memiliki modal atau anggaran iklan yang lebih, Anda dapat memanfaatkan fasilitas iklan yang ditawarkan masing-masing sosial media. Misalnya dengan memasang iklan, Instagram ads, atau Facebook ads, hasilnya akan jauh lebih efektif dan dapat menjangkau audiens dengan lebih sempurna. Dua, mulai kirimkan email marketing, promosi secara personal, dan menjalin keterikatan yang lebih baik dengan calon pelanggan. Maupun pelanggan setia adalah dengan mengirimkan email marketing. Salah satu cara email marketing yang paling banyak dilakukan disebut dengan istilah newsletter marketing. Pernahkah Anda mendapatkan kiriman newsletter di email Anda? Newsletter marketing adalah suatu fitur modern email marketing yang memungkinkan pelanggan mendapatkan update terbaru dari suatu situs yang mempromosikan suatu produk maupun jasa. Cara melakukan aktifasi, newsletter sangat mudah. Dengan trik tertentu, Anda bisa mendorong pengunjung situs untuk memasukkan alamat email, kemudian menekan tombol subscribe. Dari database alamat email yang berhasil dikumpulkan, Anda tinggal memasukkannya ke pengaturan situs. Ketika ada update terbaru pada situs, email marketing akan bekerja secara otomatis dengan mengirimkan newsletter ke alamat email yang telah terdaftar. Cara yang satu ini menjadi strategi digital marketing terbaik untuk melakukan promosi jangka panjang tanpa perlu terlalu banyak action. Tiga, pastikan Anda menerapkan teknik SEO secara benar. SEO atau search engine optimisatian menjadi suatu istilah populer yang ada kaitannya dengan peringkat web atau situs di search engine. Dalam pemeringkatan situs, SEO ini sangat penting untuk diperhatikan, yaitu dengan cara menetapkan kata kunci yang dibidik. 4. Beberapa teknik SEO yang dapat diterapkan oleh pebisnis pemula Satu, batch link, yaitu link yang terdapat di website orang lain menuju ke website Anda. Dua, outbound link, yaitu link dari situs orang lain yang dimasukkan di website Anda. Tiga, internal link, yaitu link yang menghubungkan antara satu konten dengan konten lainnya di dalam website Anda sendiri. White Hat, Gray Hat, dan Black Hat SEO merupakan teknik SEO yang bisa digunakan. Namun sebaiknya hindari penggunaan teknik Black Hat SEO karena akan sangat berbahaya bagi website Anda. Jika Anda mengalami kesulitan dalam penerapan teknik SEO, Anda bisa menghubungi salah satu digital agency Jakarta atau digital agency lainnya yang ada di Indonesia, terutama yang memiliki keahlian dalam bidang search engine marketing, internet marketing strategis, search engine optimization, atau skill SEO yang mumpuni. Jika modal Anda cukup besar untuk dialokasikan sebagai dana promosi digital, Anda bisa mulai memikirkan pemanfaatan iklan berbayar. Ketika memasang iklan berbayar, baik dengan memanfaatkan social media ads, Google ads, dan sebagainya, pastikan Anda memperhatikan tiga hal penting berikut, yaitu pengunjung, budget, dan comercialit. Itulah empat strategi dasar digital marketing yang mudah dilakukan pebisnis pemula. Artinya, walaupun Anda masih baru bergerak di dunia digital dan pemasaran online, jangan khawatir. Keempat, strategi dasar ini sangat mudah dipelajari dan diterapkan. Selamat mencoba dan salam sukses! Selamat mencoba dan salam sukses!